Antara vaksin dan kerumunan memang merupakan satu hal yang kontradiktif, tetapi harus dijalani dengan cara-cara yang meminimalisi kerumunan. Hal itu diungkapkan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornago Kostihombing ketika menyaksikan vaksinasi masal yang diselenggarakan perkumpulan Batak, Denny Polri dan sejumlah pihak lain di alun-alun AIMAS 6 November 2021 lalu. Menurutnya panitia antisipasi kerumunan masa dengan cara melakukan pemeriksaan dan vaksinasi secara cepat. Selain itu menyediakan gerai vaksinasi yang cukup agar tidak terjadi penumpukan di suatu tempat. Ia mengaku di tengah-tengah terjadi penurunan COVID-19 saat ini, situasi hendaknya dimanfaatkan untuk vaksinasi dengan cepat agar mencapai target yang diharapkan. Di satu sisi memang seperti itu, tapi di sisi lain kan kita butuh dia itu disuntik. Bagaimana itu hal yang kontradiktif kadang-kadang? Tapi, tadi itu tetap kita antisipasi betul panitia dengan kores tetap meminta mereka untuk prokes, dan kerja cepat, kerja cepat di dalam melakukan vaksinasi itu. Sehingga tidak terjadi penumpukan. Seperti itu. Jadi, saya memang di tengah-tengah kita ini sedang ada penurunan. Ya, memang setiap hari ini kita sudah turun sekali. Keterjangkitan antara sudah satu bulan ini, satu, bahkan ada yang dua, atau bahkan kosong sama sekali di pembawa barat. Tapi, manfaatkan ini untuk melaksanakan vaksinasi. Kalau tidak seperti itu, kalau kita cuma timpun, cuma 300, 400, tidak akan terkejar. Nah, makanya saya minta kepada jajaran untuk lakukan gerai lebih dari satu, dua, tiga, supaya bisa memecah masyarakat itu, supaya tidak terjadi penumpukan dalam satu gerai. Vaksinasi dalam jumlah besar bisa dimanfaatkan di saat COVID-19 sementara menurun, agar target 70% bisa tercapai.